Pasopati PCP Monel OD27, saya akan menunjukkan ya, jika kita mengisi pressure di atas 2500 pada senapan ini, maka kelihatannya PSI yang besar ini tenaganya besar ya, tapi ternyata tidak. Jadi hammernya klik pertama ini tidak mampu mengeluarkan angin secara maksimal, sehingga tenaganya menurun. Tadi saya sudah shoot pertama terlalu turun, kedua saya naikkan agak terlalu naik ya. Nah ini ternyata asalnya 0 plus 2 sepertiga, sekarang jadi 0 plus 2 pas, kita lihat ya. Klik di pertananya, dengan GPS 12 green, asumsinya ini antara 11,2 sampai dengan 13,8 green. Kita lihat 53 meter. Jadi harus kita adjust ulang ya, kita zoom out dulu dari teropongnya. Ini sambungan lensa saya, jadi kalau kita mengisi 2500 sampai 2000 itu bagus ya, usahakan tetap di situ. Karena ini 53 meter, ini ya, ini unit saya, Pasopati PCP Monel dengan skop GSR 4x32. Ini saya menggunakan muscle breaker di sini, ya, ini ada muscle breaker untuk memecah turbulensi angin ya. Jadi kalau angin tekanannya dia bagus di 2500 sampai 2000, ya, dengan klik green deltarikan pertama, ini 25 meter tempat zeroing saya. Nah ya, maka jangan mengisi kelebihan walaupun hanya 2600, kalau untuk PCP ini ya. Ini laras 70 cm, UD9, alurnya hanya 9 untuk big game ini kelihatannya, desainnya ya. Dia bisa 4500 PSI. Oke, ya, hit ya, disini ya, tepat, ya, disini, ya, ini disini zero plus 2, pas, ya, jadi di titik retikel kedua, satu, dua, di titiknya itu pas, disini. Ya, ya, itu, jadi penurunannya cukup jauh ya, awalnya kemarin waktu 2500 PSI, itu titik impact tepatnya itu 2, sepertiga, ya, malah kadang-kadang 2, setengah, ya, ya, itu ya, ini. Jadi kalau kita lihat, ini, ini yang bawah, ya, ini pada saat saya kasih 2, sepertiga. Terus saya naikkan 1, 4 per 5, jadi di bawah dot naik, tapi segaris, alignment-nya bagus, ya, alignment-nya bagus segaris, ya, ini ketarik tangan kanan saya ke kanan sedikit, ya. Nah, kalau sudah, pressure-nya sudah bagus, ya, pressure-nya sudah bagus di 2500, batu baterai ini tepat, tengah, ya, ini juga, nah, ini meskipun ini kadang-kadang ini agak naik, nih. Dan lihat, ya, power-nya, ini di 2250, klik rindlep pertama, daya tembusnya segini, padahal, kalau di 2500 sekian, ini, shoot warasnya 2500 sekian, nih, turun dari 2600, ya. Nah, pada saat 2600 itu, pressure-nya itu iris sekali, tekanan per shoot paling hanya 10-12 PSI, ya, itu makanya tenaganya kan turun sekali, paling 10 PSI. Jadi, 10 shoot baru habis 100, tapi nanti kalau sudah, kalau sudah waras, ya, akurasinya kembali normal, 0 plus 2, 1 per 3, kalau untuk, kalau untuk PSI-PSI, ya, settingannya, karena saya tidak, apa, apa namanya, tidak pernah merubah-rubah, ini, turet, pada saat shoot di lapangan, ya, saya tidak, tidak merubah-rubah turet, ya, ini, nah, ini, nah, ini naik, nih, malah naik tenaganya gede banget, soalnya, kalau di pressure 2500-an, ya, itu. Nah, jadi kita harus adjust ulang, gimana caranya, supaya pada saat kita kelebihan pompa, di 2600, shoot-nya tetap, tetap-tepat, ya, ini, disini. Jadi, kita kasih di 0 plus 2 pas, ya, gitu. Jadi, teman-teman harus paham bahwa, jangan berpikiran bahwa dengan memberikan PSI yang besar ditabung, maka serta-merta akan power-nya naik, enggak juga, ya. Ya, power naik pada saat PSI tinggi, kalau kita pakai grandel ke-3, ke-4, ke-5. Tapi, kalau misalnya kita pakai grandel pertama, pompa hammer-nya itu power-nya segitu-segitu aja, atau pair hammer-nya enggak terlalu kuat, ya, maka angin yang keluar juga lemah, makin lemah makanya, itu, ya. Karena si hammer tidak mampu melawan tekanan yang di dalam tabung ini. Pair-nya butuh yang kuat sekali, oke. Oke, itu, ya, ini percobaan saya kali ini. Kemarin percobanya gagal karena keburu pressure-nya di 2.500 dan shoot-nya sudah normal. Kalau ini tadi saya bisa tunjukkan, oke, ya. Tapi, ya, mungkin itu juga ada pengaruh dari green peluru juga, ya, tapi saya rasa enggak, memang power-nya turun, ya. Dan, kebiasaan saya memasukkan oli turalik sekitar 2-3 tetes pada setiap kali pompa, ya, itu memberikan, ini, ya, memberikan hasil yang cukup baik. Dan akurasinya pun tidak terlalu berubah jauh, ya. Jadi, teman-teman bisa menggunakan oli turalik, ya, SA-10 Pertamina, teteskan dikuplernya pada saat pompa, supaya sil-silnya ini lebih awet. Itu tujuannya, oke. Salam satu laras, teman-teman, ya, ini percobaan saya kali ini, hari ini, ya.